Halo, kita ketemu lagi ya di Talkshow Solusi SDM, bareng Mahnet Solusi Integra, MSI Consulting, dan juga narasumber tamu. Talkshow kita ini diselenggarakannya pagi-pagi, mungkin kalau nanti Anda menonton di Youtubenya bisa terserah Anda ya, mau pagi, siang, sore, malam. Nah karena pagi-pagi, saya akan mengawali talkshow hari ini dengan, apa namanya, nasihat singkat dari Bu Novi, kalau Anda sedang ada di perjalanan, apa yang harus, silakan Bu Novi. Selamat pagi sahabat Merkuri semuanya, semoga sehat selalu, dan Alhamdulillah selama pagi ini kita kembali lagi dengan diskusi seputar SDM bersama Mas Aldi dan juga kita punya narasumber tamu, dan ya kalau tadi nyambung sedikit yang punya Mas Aldi, kalau pagi sediakan waktu yang cukup untuk perjalanan dari tempat rumah Anda ke tempat tujuan, supaya tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa, terus kemudian juga aman di jalan, baik diri sendiri maupun orang lain. Iya, kadang kita ini sudah hati-hati, sudah pelan-pelan, kalau ada nyilai-nyilai-nyilai, Betul namanya ya? Betul sekali, yang salah kadang-kadang ya. Iya, kadang-kadang kurang A, kurang I, kurang N. Beliau ini adalah HR Recruiter My Copy Ong Group. Betul sekali. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat pagi hari ini ya, menuju tanggal muda ini Pak ya. Menuju tanggal muda, iya. Jadi semelnya harus lebar. OTP tanggal muda, OTP gajian. Tapi itu bukan bermaksud menyindir bukan ya. Benar, bukan, bukan. Bukan. Kalau Bu Novi kan enggak gajian, kalau tanggal-tanggal begini. Pusing ya. Pusing Novi, karena gaji. Karena menggaji ya. Menyiapkan donanya. Mas Adrian, apa kabar dengan My Copy Ong Group? So far so good? So far so good ya. Kami sudah melalui banyak hal. Jadi mulai dari sebelum pandemi, kemudian pandemi, sampai pasca pandemi ini. Ya Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya. Karena berkat bantuan dan kerjasama tim yang bagus. Kemudian juga apresiasi untuk para karyawan juga. Yang memang struggle waktu itu, sangat-sangat sulit ya. Untuk menghidupi istilahnya masing-masing personal, tapi mereka tidak merah. Komitmennya mereka tinggi terhadap perusahaan. Itu saya salut sekali sih. Nah ini kan disebut grup ini, My Copy O. My Copy O ya, bener ya? Betul, My Copy O ya. Apa saja yang ada di holdingnya My Copy O mas? Oke, holdingnya memang di awalnya dulu sejarahnya adalah dari makanan Melayu Pak. Oh bukan My Copy O ya? Bukan. My Copy O itu brand yang ketiga sebenarnya. Oh. Awalnya apa? Awalnya adalah Penang House. Oh oke. Jadi dulu terkena adalah Penang House. Karena dari chef kami, kemudian dari owner itu bekerjasama. Kemudian kebetulan juga chef utama itu kami dari Malaysia langsung. Oke. Jadi beliau yang dari Malaysia datang kemari, kerjasama dengan owner kami. Kemudian membuat suatu bentuk usaha yaitu Penang House. Penang House. Oke. Kemudian dari Penang House berevolusi ke Kampung Melayu. Kampung Melayu dulu. Kampung Melayu. Oke. Kemudian setelah Kampung Melayu, dari owner kami itu mencoba untuk membuka kuali. Kuali. Yang ketiga kuali. Oke. Dari kuali, kemudian berkembang lagi ke My Copy O. Nah, dari My Copy O ini semakin besar ambisinya ya. Karena pasar kopi ternyata tidak mati Pak sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang ya. Nah, akhirnya konsistennya untuk pelebarannya atau meluasnya di My Copy O Group. My Copy O Group ya. Di My Copy O Group. Kemudian dari My Copy O Group banyak lagi. Banyak lagi mulai dari ada yang namanya di Malang itu play. Jadi konsepnya seperti food court tenan-tenan. Kemudian ada juga B-Ontree di Jeputra World. Itu kerjasama dengan owner, salah satu ownernya Jeputra World. Jeputra World. Di tahun ini ada target juga pembukaan baru. Ada di Palu dan Bali. Oke, semuanya FNB ya? Iya, semuanya FNB semua. Memang fokusnya di FNB. Kalau apa namanya, yang awal-awal dulu masih ada Penang House, Kabung Melayu? Penang House sekarang masih di Kabung Melayunya Pak. Kabung Melayu di Lombok. Jadi merger ya, Penang House dan Kabung Melayu jadi satu. Iya. Kalau yang masih ada di sekitar kita, Kuali masih ya? Kuali, kalau di Surabaya. Karena memang My Copy O Group ini lahirnya di Surabaya semua Pak. Kuali, My Copy O, Ikiwai. Itu yang lagi eksis di sini. Kalau Ikiwai sama, turunannya Kopi O atau gimana? Iya, konsepnya ke anak muda Pak. Kalau My Copy O lebih general. My Copy O lebih kemerata. In general. Kalau yang nyasarnya anak muda, Ikiwai. Betul, Ikiwai. Oke, baik. Benar-benar suka kopi? Enggak juga. Enggak juga. Enak loh bu, kopi itu bu. Iya, enak. Saya juga coklat. Apa kita mau geser, ngomong kopi? Enggak ya. Sambil ngopi. Di Jepang ada kopi. Tapi hari ini kita tidak sedang berbicara kopi meskipun sebagai HR recruiter, Mas Adrian juga menggemar kopi sepertinya ya. Pasti. Pasti. Setiap hari dia ngopi. Iya, iya, iya. Karena tadi sudah bilang, enak loh bu, kopi itu. Kami ini mas, orang-orang yang skeptis. Kalau enggak ada yang digipi. Iya, betul. Berarti harus bukti ya Pak ya. Langsung aja datang Pak, mau. Iya, 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 iya. Bercanda, bercanda. Oke, Bu Novi hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang juga menarik untuk kita diskusikan. Karena pandemi sudah berlalu, tapi pandemi membawa banyak hal berubah dalam bisnis termasuk pola-pola recruitment ya. Betul, betul. Apa itu yang kita mau komparasikan hari ini? Iya, jadi recruitment, kalau bagi sebuah perusahaan, recruitment itu kan pengisian darah-darah segar bagi perusahaan gitu kan. Baik mereka yang fresh graduate maupun yang mereka sudah berpengalaman gitu kan. Nah, ketika sebuah perusahaan itu berkembang, maka mau enggak mau selalu ada ini tadi tambahan orang-orang baru selain mereka yang ada di dalam seperti itu. Dan terkait itu maka kita akan bicaranya tentang recruitment. Nah, kalau kita bicara recruitment itu kan saya ngalami waktu karir awal saya itu saya banyak menangani recruitment mas. Dan setelah waktu berjalan seperti itu sampai sekarang, nah kalau kemudian saya masuk lagi ke recruitment ngeliat apa yang terjadi itu berubahnya banyak sekali. Seperti itu, jadi kalau dulu itu mungkin ini apa sedikit flashback, masih ada iklan lowongan di koran, di jawab pos itu ya. Kalau hari Sabtu, minggu sedikit ya Sabtu, itu Masya Allah gitu ya. Penuh satu lembar. Iya, satu halaman, dua halaman seperti itu. Terus kompas juga kayak gitu. Terus masih ada perusahaan-perusahaan yang di pabriknya atau di halamannya itu ditempeli kayak gitu ya. Seperti itu, terus ya pergi berbondong-bondong ke disnaker pada saat itu ya. Seperti itu, jadi cara-caranya masih seperti itu. Enggak orang enggak kenal internet, surat lamaran itu kalau ingat saya itu dulu selalu apalagi kalau nanganinya itu yang kayak instansi gitu ya. Yang mereka secara apa ya, kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang nantinya akan di audit dan sebagainya itu sangat tinggi. Jadi benar-benar saya pernah ngalami recruitment itu satu ruangan lebih besar dari ini Mas itu isinya surat lamaran. Yang kita itu ngambilnya di kantor pos, di PO box, di PO box kayak gitu. Jadi masih soklat-soklat, terus tebel dibuka. Terus waktu itu kan belum ada sistem yang kayak sekarang Mas nge-sort berdasarkan usia, terus memastikan ini sesuatu. Itu mesti bukai situ-situ, baca satu-satu. Terus memastikan bahwa ini tuh misalnya, oh surat lamarannya ada, CV-nya ada, terus ijazahnya ada, IPK-nya terpenuhi jurusannya. Kayak-kayak gitu tuh, jadi saya masih mengalami cara yang seperti itu gitu. Nah itu recruitment, itu Masya Allah rasanya. Nah kalau sekarang itu simple sekali gitu ya, simple sekali dan tidak lepas dari sebenarnya perubahan perilaku masyarakatnya, pencari kerja. Terus juga kondisi saat sekarang yang menuntut kecepatan, terus juga adanya perubahan-perubahan teknologi. Sehingga kemudian switch-nya banyak banget. Sehingga kalau dulu kita kenal Jawa POS itu kalau hari Sabtu itu iklannya mahal. Apa namanya, per kolornya itu mahal. Dan ukurannya, ukurannya di, ada price-nya sendiri. Iya ada price-nya gitu, per milih, per kolomnya kayak gitu. Terus di halaman yang misalnya ada yang halaman, wilayah itu kayak misalnya malangnya, kayak gitu ya. Dulu tuh ada, atau yang mau nasional, itu halamannya beda lagi tarifnya kayak gitu. Nah kalau yang sekarang sudah banyak berubah dan tentunya ini Mas Adrian nanti yang akan banyak bercerita tentang perubahannya seperti apa. Karena itu muncul kalau dulu Jawa POS, terus apa namanya Kompas, sekarang ada Jobstreet, ada apa lagi ya ya. Ada Gleens. Ada Gleens, kayak gitu lah. Saya ngapalinya itu susah sekarang. Iya, iya. Kayak gitu Mas. Nah ini perubahannya ini yang mungkin kita akan diskusikan, terus milih metode mana yang nanti biasanya efektif untuk jabatan-jabatan tertentu, atau industri-industri tertentu, kayak gitu. Karena bisa jadi ada cara-cara yang lama yang dulu dilakukan itu masih cocok. Meskipun mungkin tidak semua jabatan, ada jabatan-jabatan tertentu yang masih seperti itu. Masih ya, oke, oke. Nanti kita akan banyak belajar dari MyKopio ya, hari ini kan ada sumbernya Mas Adrian dari MyKopio Group. Mas Adrian, tema kita hari ini adalah metamorfosis, metamorfosa, artinya ada mengalami metamorfosa gitu ya. Iya, iya, iya. Dan tadi disampaikan juga bahwa Kopio juga sempat mengalami era-era pandemi yang itu juga pasti berat ya. Sulit banget Pak. Sulit banget ya. Nah, sekarang kita sudah melewati pandemi. Kalau dari pola rekrutmennya memang berbeda? Sangat berbeda Pak, sangat berbeda. Karena saya melengkapi dari Bu Novi, jadi dari saya sendiri yang secara langsung ya terjun di dunia rekrutmen. By the way sudah berapa lama Mas Adrian di grupnya Kopio? Kalau di Kopio saya baru mau satu tahun ini Pak. Sebelumnya saya di manufaktur. Oh, di manufaktur. Sama aja sebenarnya ya. Sama aja ya. Jadi sebenarnya untuk dunia rekrutmen sendiri dari dulu dan sekarang itu perkembangannya sudah terlihat jelas. Kalau dulu itu kita harus datang ke lokasi ya. Tadi seperti diinformasikan Bu Novi sampai numpuk itu karena orang itu kirim juga kan. Sekarang datang, dulu datang kemudian prosesnya langsung massal, semua banyak datang gitu kan. Ada walk-in interview. Ada walk-in interview, kemudian seterusnya kita juga kesulitan men-sortir karena datanya terlalu banyak overload. Kalau sekarang yang terjadi itu pergeserannya cukup signifikan karena yang dulunya face-to-face kita punya teknologi. Seperti pakai apa namanya Zoom, Google Meet, ada yang juga WhatsApp itu dipakai Bu. Kemudian biasanya selain itu prosesnya juga misalnya kayak istilahnya psikotest ya. Psikotest juga dilakukan pakai online semua. Jadi mulai awal sampai akhir itu enggak ada pertemuan. Pertemuan ketika sudah deal, data sudah didapatkan baru kita minta data asli dari orang. Jadi seperti itu untuk mengefisiensi waktu. Karena juga sekarang zamannya cepat, datanya juga harusnya cepat datanya. Kemudian permintaannya juga semakin cepat juga, mintanya cepat. Itu perbedaan secara signifikannya Pak langsung. Tiga hal itu. Ya, Bu Novi kalau dari yang disampaikan tadi itu kan mempertegaskan yang Bu Novi sudah sampaikan juga dan beberapa kali kita disusulkan juga. Ada kelemahan-kelemahannya enggak ya? Model-model yang online ini. Oh yang sekarang ini ya? Yang sekarang ini. Artinya kan kalau dulu kita sejak awal sudah tahu yang bersangkutan itu sudah ada di depan kita. Kita sudah face-to-face. Artinya gue hari kira-hari benceng. Feeling gitu kan. Kalau dari sudut pandang seperti itu, apa kelemahannya apa kelebihannya? Ya, bicara kelebihannya dulu ya. Tadi itu secara proses waktunya jadi lebih praktis. Terus kemudian dengan waktu juga menjadi lebih cepat seperti itu. Terus kalau bagi pelamarnya itu enak. Karena dia masih tetap bisa di kotanya sendiri. Tidak harus transport ke kota tempat dia melamar kerja. Kalau dulu kan benar-benar kita harus datang. Kalau kerja ya harus cuti, izin, seperti itu. Kayak gitu dan butuh waktu juga enggak bisa dadak. Kalau ini kan bisa lebih dadak ya. Iya, lebih bisa dadak amin satu tuh biasanya. Iya, iya. Terus mau dilakukannya di after office hour itu bisa. Kayak gitu. Jadi misalnya yang bersangkutan kandidatnya itu masih bekerja. Terus dia memang enggak bisa izin atau meninggalkan jam kerjanya. Nah itu dia bisa setelah jam kerja. Jadi kita bisa spare waktu setelah waktunya dia luang. Atau mungkin dia bisa istirahat. Pas istirahat pokoknya waktu dia slow itu lebih memungkinkan lah untuk dilakukan seperti itu. Terus ya buat kita biaya menjadi lebih murah mas. Nggak nyapin ruangan, nggak nyari. Harus ruangan yang ber-AC yang kayak gitu-gitulah. Terus di perusahaan juga enggak perlu terlalu banyak tamu yang datang riwa-riwi seperti itu. Nah itu sebenarnya banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Nah kalau misalnya mungkin yang kelemahannya adalah kalau saya itu yang harus diwapadai sebenarnya adalah kebenaran data yang disampaikan oleh si kandidat. Kalau dulu kan caranya apa ya legalisir gitu ya. Jadi kalau legalisir dilihat gini kelihatan tuh ini sepedos. Setempelannya asli. Kalau ini di scan itu kan enggak kelihatan. Apakah ini basah atau enggak gitu kan mas. Kan seperti itu. Kalau kan scan-scan seperti itu. Jadi memastikan kebenaran datanya itu harus benar. Terus kemudian kalau yang lainnya itu lebih ke itu tadi kemantepan hati gitu. Jadi kemistrinya itu jadi apa ya. Kalau seperti Mas Hadi saya gitu ya. Memang kemistrinya itu dapat ketika kemudian kita benar-benar melihat orangnya ketemu. Melihat caranya dia ngomong, caranya dia jalan salaman itu kan. Meyakinkan gitu ya. Jadi selain apa pengalaman kerjanya, latar belakangnya yang sesuai gitu kan. Nah kita juga ngeliat dari hal-hal yang lainnya yang kemudian membuat kita jadi lebih mantap kayak gitu kan. Nah ini tadi tuh. Tapi itu tadi selalu harus ada waktu di mana dia pada saat terakhir atau pas apa. Itu untuk datang ketemu. Untuk memastikan bahwa orangnya benar itu. Seperti itu kan. Kalau misalnya ini mohon maaf. Kalau misalnya pekerjaan yang membutuhkan penampilan, keterampilan tertentu. Terus ukuran fisik gitu ya. Tidak bermaksud untuk misalnya diskriminasi. Tapi kalau kita lewat cuma lewat zoom yang foto, zoom yang kelihatannya kan kayak gini kan gak boleh ngeseru orang berdiri. Iya betul. Lihat kan kakimu sebadan gitu kan gak bisa. Nah seperti itu. Jadi untuk memastikan untuk hal-hal penting yang mungkin bagi kita itu kunci juga. Poinnya. Poinnya. Nah itu kita harus pastikan dengan yang bersangkutan datang. Kayak gitu mas. Supaya kemudian kita gak ketipu gitu. Gak beli kucing dalam karung. Kucing dalam karung. Mau menambahkan? Ya jadi secara ringkas aja ya memang betul empat hal yang memang menjadi tantangan ya. Yang pertama memang evaluasi buat keterampilan dan kepribadian kandidat itu semakin sulit. Tantangannya untuk rekruter sendiri sebenarnya. Jadi kita memang harus benar-benar tajam. Jadi melihat kepekaan atau intuisi kita melihat kandidat itu jadi semakin ini benar gak ya kayak gitu. Keterampilannya sesuai atau tidak. Kelihatannya oke nih. Tapi ketika datang langsung di akhir biasanya ada sedikit poin yang kurang. Sepertinya tantangannya seperti itu Pak. Kemudian yang kedua pastinya ya teknologi ya. Kalau teknologi sekarang gak semua orang bisa pakai. Ya kan dengan zoom, dengan clean. Gak semua orang bisa pakai. Apalagi kalau kandidatnya khusus untuk kayak perusahaan yang manufaktur kelas. Jogok gudang. Betul helper gudang. Kemudian folk league dan lain-lain. Nah itu memang kesulitan di situ teknologinya. Kemudian kalau yang ketiga terakhir ya evaluasi data dari kaminya sendiri. Kan semakin banyak pelamar mudah. Nah itu semakin juga banyak data yang harus kita himpun. Kalau dulu mungkin kelihatan sudah kapasitas secara fisik ya. Oh ini sudah melampaui batas. Oke sekarang gak bisa dipendung. Saya email itu bisa sampai satu minggu itu 10 ribu lebih. Dan saya harus sortir itu. Kalau yang di email. Kalau dengan aplikasi itu lebih mudah. Kalau aplikasi sama. Pelamarnya juga hampir ribuan. Nah itu juga semakin sulit. Meskipun sudah mudah. Tapi tetap untuk kapasitas manusia satu orang melihat. Itu satu hari gak mungkin seribu gitu melihatnya. Paling mentok satu hari seratus. Kalau gak lama-lama keero ya. Iya. Kadang-kadang sampai spare waktu satu minggu itu saya khusus untuk sortir aja Pak. Sourcing jadi satu-satu gitu. Bener-bener harus satu. Kadang ada yang kelewat juga satu. Kayak gitu. Jadi tantangannya memang harus lebih peka, lebih jeli dari rekruter. Lebih teliti dan lebih harus lebih kayak ayo ini harus kita cari lagi. Nanti kita lanjutkan kembali, kita break dulu. Mas Santrian, Bu Novi kita ke iklan dulu. Dan sahabat Mercury mengingatkan saja kita, saya membuka line komunikasi untuk Anda berinteraksi dengan para narasumber di 031-562-0096 atau 567-9696 atau melalui bahasa juga boleh di 081-730-0096 setelah iklan. Ya kita lanjutkan kembali dan tadi dari Mas Adrian kita tahu bahwa ternyata memang tetap ada kelemahan-kelemahan ya Bu Novi ya dalam tanda petik yang... Ya tantangannya lah Mas, tantangannya. Lebih ke tantangan ya mungkin, bukan kelemahan saja. Iya, tantangan apa namanya dalam pelaksanaannya dan juga prosesnya kayak gitu. Iya, iya, oke. Nilkaya masih belum ini, mungkin bisa diokrok-okrok ya. Yang di mana, di masa itu? Bukan yang di situnya. Ya oke, nah oke, sudah. Ya jadi mungkin dia batuk. Jadi makanya kebanyakan, bukan kebanyakan kopi, tidak, tidak. Banyak minum es. Oke, ya. Tadi disampaikan bahwa ada posisi-posisi tertentu begitu yang... Ya, posisi-posisi tertentu. Memang lebih membutuhkan kehadiran gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya di barista-barista ya, F&D kayak gitu. Itu gimana polanya? Apakah memang tetap filter pertamanya itu online, baru kemudian mereka diundang untuk membuktikan skill-nya atau gimana Mas? Jadi untuk tahapan awal, karena kan kita punya beberapa tahapan ya Pak, kalau di proses rekrutmen ya. Ada interview HRD, interview user, test skill, atau psikotest, dan lain-lain kemudian finalisasi. Ini sebuah fleksibilitas ya. Jadi kalau posisi tertentu, memang itu dirasa orangnya jauh. Kita bisa mulai dengan online dulu. Tapi kalau dari saya pribadi, saya pribadi untuk orang-orang lokal yang jaraknya memang tidak terlalu jauh. Contohnya misalnya kita membuka untuk lowongan di Surabaya, ya saya pilih untuk aksesibilitasnya lewat tetap muka. Karena prosesnya biasanya kita langsung satu hari bisa langsung tiga proses. Dari saya, user, kemudian langsung tes. Kemudian langsung dapat finalnya, datanya, oh hasilnya seperti ini. Jadi langsung cepat. Jadi kalau misalnya dari lokal ya saya ambil aja tetap muka. Tapi kalau misalnya jauh, misalnya kita cari marketing gitu kan, cari marketing yang jauh atau safe yang jauh, biasanya kita tetap lewat zoom dulu, ngobrol. Ngobrol itu kita biasanya cek untuk gaya komunikasi, kepribadiannya. Dari situ biasanya sudah terlihat. Kalau di awal. Baru kita kalau misalnya, oke kita tertarik, kita mau lebih tahu tentang skill CV portfolio-nya, baru kita undang. Itu juga bisa menjadi penilaian di awal ya. Misalnya dari awal kita maunya berapa persen sih yang kita yakini orang ini cocok. Nah itu bisa diawali dengan interview pertama tadi. Boleh lewat langsung face-to-face atau lewat zoom. Adrian kan pengalaman juga meng-interview by online dan juga offline gitu ya. Tetap offline lebih memudahkan Anda untuk tidak menggunakan feeling terlalu berat. Kadang-kadang online kan merah-berah saya melihat wajahnya ataupun petekanan suaranya atau gimana kira-kira. 50-50 Pak Aldi. Oh 50-50 ya. Sebenarnya memang kita bisa tahu, sudah tahu ya dari gerak wajah. Kalau di psikologi Bu ya. Kalau di psikologi kan kita punya teknik namanya. Kalau matanya yang kiri yang sering itu berarti bojo. Pesiknya seperti itu. Tidak, tergantung pertanyaan. Kalau itu tergantung pertanyaan. Kalau memang dia butuh mengingat ya bisa jadi ke kiri. Kalau mengingat ke kiri kan biasanya. Kayak gitu. Nah kalau pertanyaannya misalnya ceritakan pengalaman Anda ketika sukses memimpin tim. Kapan kejadiannya. Ceritakan keterlibatan Anda. Nah karena kita mintanya itu yang sudah. Ya maka biasanya recall itu ke kiri mas. Karena mengingat gitu. Pas jadi sesuatu. Terus kalau misalnya dia banyak lihat ke kanan itu yang kita mesti hati-hati. Karena sebenarnya kotak kreatifitasnya yang bekerja. Artinya dia mengimajinasikan sesuatu yang mungkin tidak terjadi. Atau belum pernah terjadi. Dan kemudian dia ceritakan. Parapising. Iya. Tapi orangnya itu pintar bercerita gitu mas. Tapi tetap ada pengecualian ya. Apa itu? Kalau juling. Jusaya. Memang iya itu. Tantangan mas. Iya tantangan. Itu tantangan. Baik mau jelaskan balik lagi. Tadi yang. Iya untuk langsung atau zoom ya. Saya pakai dua-duanya. Tetap meskipun teknologi sudah maju. Saya tetap pakai dua-duanya karena melihat situasi kondisi. Jadi fleksibel kalau dari saya sendiri. Gitu. Oke. Bu Navi tadi disampaikan juga ada pola-pola yang tidak cocok untuk jabatan-jabatan tertentu gitu ya. Nah setelah pandemi ini yang paling bisa dipakai secara full gitu. Full online itu untuk jabatan-jabatan yang back office atau apa saja? Yang back office, administratif, terus apa yang kebanyakan kantorannya ya. Yang di kantoran yang pekerjaannya itu kurang lebih sama lah rutin. Yang kayak gitu-gitu. Kalau pekerjaan yang memerlukan keterampilan nah itu apa namanya susah. Terus pekerjaan yang lapangan-lapangan nah itu kita harus melihat energinya orangnya seperti apa gitu kan. Kayak gitu. Gitu ya. Tapi sorry Bu Novi, ada beberapa sekarang seperti bisnis FNB itu sudah full untuk posisinya. Jadi kayak crew outlet. Recruitment-nya full online? Full online. Oh apa itu Mas? Ada beberapa brand seperti brand Yushinoya, kemudian McDaniel itu sudah pakai full online. Jadi dia mulai dari awal sampai akhir semuanya online basisnya. Interview online, kemudian psikotestnya online, testnya juga online. Kemudian di akhir baru di training itu. Oke. Nah kalau model-model yang kayak gitu secara subyektif Anda melihatnya, kenapa ada perusahaan yang sudah berani melakukan itu? Apakah mereka sudah yakin bahwa mereka memang punya metode yang oke atau gimana? Kalau dari melihat dari hasilnya apa ya, memang metodenya sudah terbukti cocok sesuai dengan budaya kerjanya atau budaya perusahaannya. Karena memang rata-rata di perusahaan FNB yang modern atau yang lebih ke subyektif ya, miksu dan lain-lain itu mereka menekankan orang-orang secara attitude dan IQ-nya dulu. Kalau IQ dan attitude-nya sudah bagus, setelah kepribadian bagus, personality terus intelijensinya bagus, di training itu akan mudah. Kayak gitu. Di training akan mudah. Jadi mempersingkat waktu, apalagi yang turnover-nya tinggi ya Pak. Karena mereka juga termasuk turnover-nya tinggi ya. Gitu ya. Bisa satu tahun, dua tahun sudah ganti orang. Nah, jadi mereka mencari sebanyak orang, sebanyak mungkin orang, istilahnya buat talent pool ya. Jadi mereka menimbun orang banyak, kalau ada ganti tinggal masukin aja, training. Training, masukin aja. Jadi database-nya kuat gitu ya. Betul, sudah kuat, sudah brandingnya juga kuat juga. Jadi mereka sudah, oke, gak apa-apa. Yang penting penilaiannya sudah bagus, nanti kita training, kita pasti bentuk orangnya sesuai. Sistemnya kan sudah. Sistemnya sudah mengkerucut, jadi dia mengkerucut akhirnya. Oke, tapi apa yang disampaikan oleh Mas Hadrian barusan, untuk mayoritas perusahaan lokal kita itu masih agak bisa nanti-nanti ya. Menuju ke sana Pak. Iya, ya, menuju ke sana. Menuju ke sana, betul. Karena gini, tadi kalau saya ceritakan gini, ini karena ini di tempat saya juga ada memungkinkan, kayak tadi misalnya, itu kita ada aplikasi untuk wawancara yang online. Jadi kita punya daftar pertanyaan untuk jabatan-jabatan tertentu, kita sudah mengkriat pertanyaannya apa, terus kemudian kandidatnya tinggal kita undang, masuk ke linknya itu, terus kemudian dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi dia harus pakai kamera, dia menjawab. Dari jawaban-jawaban itu Mas, sistem yang menilai. Jadi saya pernah waktu kapan hari itu ketika ada rekrutmen dan sedang kita ini hektik-hektiknya gitu, nggak bisa wawancara langsung gitu ya, nggak bisa screening awal lewat wawancara, itu pakai itu Mas. Jadi nanti akan kelihatan kayak motivasinya, penyesuaian dirinya, ada energinya, seperti itu. Jadi tinggal kita nanti ngelihat yang prosentasenya, apa kesesuaiannya, berapa persen yang lebih tinggi, itu yang kemudian kita, apa namanya, kita panggil untuk berikutnya. Itu macuk AI itu ya? Iya, pakai AI. Pakai AI. Seperti itu. Lama-lama kan nggak laku Mas Hadrian ini? Oh, nggak juga. Nggak bisa. Nggak bisa. Sama, benar. Ya, ya. Pogol jelaskan. Jelaskan. Ya, ya. Terus tes psikologi itu kan juga gitu Mas. Jadi kita ini tes di MSI, tes psikologinya kita online. Kita tinggal ngasih, apa namanya, link untuk itu kerjaannya Kevin. Ngasih link, terus kemudian username, password, terus orangnya tinggal ngerjain. Waktunya sekitar 2,5 sampai 3 jam, dia mau ngerjainnya malam, mau supuh-supuh, mau jam berapa pun bisa gitu. Dan sistemnya itu memang sudah mengakomodasi itu. Nah, itu misalnya gini, kan kebanyakan orang itu yang masih tadi, yang apakah perasaan lokal itu tadi, bisa ke sana atau nggak? Banyak yang pertanyaan itu, lu saya nggak mau online. Karena kalau online itu, nanti kalau dia dikerjakan, orang lain gimana? Kalau di joki, kayak gimana? Kayak gitu. Ada orang bantu. Nah, itu kita nggak perlu khawatir, karena ada kamera proctoringnya. Harus aktif. Jadi orang ini akan harus aktif, selama mengerjakan. Meskipun itu dia ngerjakannya, kita nggak tahu di mana, dan kita nggak ngawasi. Tapi ada kamera otomatis, yang akan memfoto si orang ini. Ada kurang lebih sekitar 25 sampai 30 foto, yang kita sendiri nggak tahu, acak lah dia kerjanya. Nanti ada di akhir laporan itu, Mas. Jadi kelihatan apakah orangnya masih tetap orang yang sama, di sampingnya ada orang atau tidak, yang kayak gitu. Itu ada. Jadi sudah membantu seperti itu. Jadi, kalau yang seperti itu, itu benar-benar bisa lah. Apa namanya? Akurasinya lebih. Akurasinya lebih. Dan hasil tes psikologinya itu lengkap. mulai dari IQ-nya, kepribadian, itu muncul potensi kerjanya, bisa seperti itu. Iya, iya, iya. Sekarang saya nanya, kalau boleh belajar dari MyCopio, seberapa jauh sampai hari ini, mengadaptasi perkembangan atau perubahan teknologi, yang tadi seperti di barusan kita bahas itu, kalau di MyCopio sendiri terkait dengan rekrutmen, bagaimana Mas Adrian? Hampir 80 persen kalau dari MyCopio grup penggunaannya. Karena memang cabanya juga banyak ya Pak ya. Saya sendiri, kalau misal jauh, nggak mungkin saya harus datang pergi ke sana. Iya, iya, iya. Karena high-quality juga ya. Meskipun ada akomodasi, saya mau pergi kemana pun disediakan, tinggal berangkat aja. Cuma, menurut saya sendiri, kalau misal ada yang cepat, kenapa cari yang ribet? Cari yang ribet gitu ya. Untuk hasilnya pun, tetap di saya yang, istilahnya assessment kayak gitu. Menilainya dari saya juga. Udah saya biasanya panggil untuk interview online, si kontesnya. Ataupun interview awalnya. Dan ternyata, untuk hasilnya pun, tetap kembali lagi, ke rekruternya. Secara interview isinya seperti apa. Kemudian hasil assessmentnya. Semakin sering kita menghadapi orang yang berbeda-beda, itu akan menjadi nilai tambah ya. Jadi orang berpengkak kayak gitu. Ini kan Mas Adrian, yang terakhir ini menjawab, dan membantah pernyataan saya tadi, bahwa Mas Adrian sudah tidak dibutuhkan. Semuanya tergantung rekruternya. Bukan tergantung aplikasi dan sistemnya. Kita ke iklan dulu. Di WhatsApp baru ada Ibu Ima. Selamat pagi Ibu Ima. Terima kasih sudah bergabung di perbincangan kali ini. Pertanyaan Ibu Ima gini, apa tipsnya untuk anak fresh graduate dalam melamar online, bisa lolos rekrutmen? Apa yang perlu disiapkan? Mungkin saya ke Mas Adrian dulu. Untuk fresh graduate ya, memang sebagai pertimbangan untuk rekruter seperti saya, itu melihat dari latar belakang dulu. Seperti posisi yang dilamar apa, kalau fresh graduate-nya secara teknikal, atau dia dari SMK, itu mungkin lebih banyak kesempatan kalau sekarang. Oh gitu ya. Yang lebih sulit itu yang S1 sekarang. Oh. Fresh graduate S1 itu kadang melamar posisi tertentu, contohnya misal untuk psikologi, tapi dia melamarnya di bidang sosial media. Nah, kalau misal untuk fresh graduate yang tidak punya latar belakang sosial media, itu menggali lagi Pak. Ya, ya, ya. Apa dia melamar sebagai sosial media? Apakah dalam hal misal dia pernah ikut kursus, atau kelas-kelas online, atau dia ikut workshop, itu menjadi pertimbangan. Kalau memang dia tidak punya basic, itu mungkin langsung ya, secara otomatis rekruter akan melewati. Oh. Melewati karena sebagai bentuk, Oke, ini yang melamar banyak nih 100 orang. Kita nggak mungkin kepo satu-satu. Kenapa orang ini kok melamar sosial media? Apakah dia punya kompetensi sosial media? Nggak gitu. Jadi langsung aja. Pilih yang ready. Langsung. Oh, sosial media backgroundnya psikologi. Oh, tapi dia punya ini. Oke, kita shortlist. Oke, oke. Jadi lebih ke ketika kita mau melamar sesuatu, dipastikan kita melamar sesuatu yang kita kuasai, Pak. Atau kita tahu itu lingkup kerja yang seperti apa. Ya, ya. Ketika interview, benar nggak ditanya, nggak bingung waktu ditanya, apa kelebihan dan kekuranganmu untuk posisi ini? Ah, kebanyakan gitu. Oke. Ah, potong langsung. Jadi nasihat untuk Bu Ima yang terbaik itu, kalau ini menanyakan untuk putra-putrinya, ya Bu Ima pastikan bahwa fresh graduate is okay. Yang penting melamarnya memang sesuatu yang putra-putri jenengan itu punya kemampuan, punya skill lebih gitu ya. Bu Nafi mau menambahkan? Iya, dan itu bisa ditampilkan di, apa ya, ketika dia melamar itu, kan kalau misalnya lewat aplikasi kayak gitu ya, nah itu dia menuliskan apa yang membuat dia ini layak diterima untuk jabatan itu. Nah itu kalau dia bisa meng-highlight itu, Mas, itu langsung dapet gitu loh. Ambil aja. Kita itu enggak pusing, jadi memudahkan recruiter untuk melihat, oh iya dia bisa menggambarkan ini jabatannya butuh apa, terus backgroundnya dia itu mendukung atau tidak karena apa gitu. Jadi sesuatu yang membuat dia ini, apa namanya, pantas untuk diterima untuk jabatan itu, kayak gitu. Nah tinggal nanti, paling enggak akan masuk short list, meskipun kemudian nanti akan diwawancara, tinggal ranking-rankingan kayak gitu kan. Seperti itu, jadi bisa menambahkannya di sana. Nah kalau di, yang sekarang misalnya pakai link-in dan sebagainya, itu kan ini, apa namanya, menampilkan dirinya, branding dirinya, betul, seperti itu. Menampilkan personal brandingnya di kualifikasi yang dia miliki, Mas, supaya kemudian itu tadi, tidak apa namanya, memudahkan recruiter untuk melihat, meng-highlight tentang kompetensi yang dia miliki. Seperti itu. Terus ada lagi, ini anak sekarang kan suka dikit-dikit itu upload, terus ke media sosialnya. Nah kita ini perusahaan itu ketika merekrut itu adalah ketika kita misalnya melihat orang sudah agak cocok dan sebagainya, kita akan cek di media sosialnya dia, kayak gitu. Seperti apa gitu. Karena kalau kita melihat bahwa, oh ternyata di situ dia suka ngumpat lah, suka ngomong yang julit-julit yang kayak gitu. Wah wis, ini kalau dikerja nanti gampang cari apa-apa perkara. Iya, 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 trouble maker ini, ini trouble maker. Jadi apa-apa dikit dibawa ke media sosial, apa-apa. Orang kerja kan mau nggak mau, kita itu harus adaptasi yang pertama, ada tuntutan tugas dan sebagainya. Nah kadang-kadang anak sekarang itu nggak realistis gitu loh. Kalau ngelihat sesuatu yang lebih, ngelihatnya Raffi Ahmad, terus kemudian ngelihatnya dia gitu ya. Jadi kok, wah jauh, jauh terus kebiasaannya Raffi Ahmad yang mau diadaptasi, lah dia ini siapa gitu. Bedanya jauh, nah itu kadang nggak bisa menempatkan diri, sehingga itu tadi, oh mau-mau sedikit-sedikit, oh mau healing lah, lembur, mental health-nya terganggu. Mental health ya. Kena mental yang kayak gitu, kayak gitu. Nah itu apa namanya, kita aware sekali dengan hal-hal kayak gitu. Karena kalau kita cari orang yang mau kerja sebagai karyawan, ya yang nggak dikit-dikit anul lah, apa namanya, komplain, dan kemudian itu di-upload atau di-share kemana-mana. Betul, gitu. Bagi teman-teman yang background-nya psikologi, sosial media itu memudahkan untuk melihat karakteristik orang ya sekarang ya? Betul, betul. Zaman dulu, bukan dulu ya, dulu itu karena sudah 10 tahun lebih, zaman-zamannya Facebook masih aktif, itu ada yang kemudian link-nya Facebook-nya orang itu di-copy, dicantumkan, di-copy, dimasukkan ke itu tadi tools itu. Nanti keluar karakter kepribadian ya, Mas. Gitu, bisa dilihat di situ. Dari typing. Dari pilihan kata-katanya, AI juga sebenarnya gitu. Dari apa yang dia sering tuliskan, terus aktivitas sosialnya, maksudnya apa-apa yang gambar-gambar yang dia sering, itu bisa muncul Mas, waktu itu ada. Tapi saya nggak tahu sekarang, saya nggak menemukannya gitu, Mas. Oke. Mas Santrian, punya pengalaman untuk ini, melihat sosial media dari calon-calon karyawan itu? Iya, kalau dari saya memang basically itu sudah dilakukan ya, Pak. Harus ya. Tapi kesulitannya ketika ada kandidat yang memang sosial media dikunci. Tapi tetap kita biasanya minta. Minta dari, istilahnya dari platform yang lain. Kalau sekarang itu karena adanya link-in itu, semuanya sudah aware. Jadi sudah lumayan aware para kandidat itu untuk menunjukkan personal brandingnya itu yang bagus. Kayak gitu. Karena di link-in sendiri, sekarang rekrutmen sudah semakin mudah. Kita kadang nggak nyari, tapi ditawarin kalau di link-in. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi memang yang pertama sih sebenarnya kalau terkait dengan media sosial, itu kita harus siap ya sekarang ya. Ada yang memang sosial medianya jelek, buruk, itu memang sudah menggambarkan seperti apa, blablabla. Tapi kemudian juga bukan sebuah bentuk poin untuk menjustifikasi orangnya seperti apa, dari sosial media saja. Tapi kita harus memang gali lebih dari data. Dari data tes kepribadian dan lain-lain. Kita harus comparing di situ. Kalau comparingnya melalui media sosial saja, mungkin kurang ya. Kurang profesional juga. Jadi harus ada data yang lain. Kalau kita punya tes kepribadian, kita berikan untuk bisa comparing. Karena untuk istilahnya memberikan hasil atau istilahnya interpretasi terhadap seseorang, kita kan harus punya datanya. Kalau hanya by istilahnya by subjektif ya, untuk kita bisa menjadi masalah baru. Tapi paling tidak apa yang terpampang di sosial media seseorang itu membuat kita jadi minimal tahu gambaran awal dari rekruter kita. Sisi yang lain, untuk mengkonfirmasi hasil asesmennya kita lah. Apalagi sekarang, Bu, sosial media itu sudah dilengkapi fitur namanya alter ego. Apa alter? Alter. Jadi alter itu sekarang lagi hype di Genzi ya. Alter itu ada dua kepribadian dalam satu media sosial. Jadi media sosial brandingnya dia seperti ini. Alternya itu beda. Disembunyikan. Itu sudah ada fiturnya. Mungkin yang muda-muda sudah tahu ya. Kalau di Instagram namanya flip site, ada trade. Iya kan? Terus di Twitter itu pakai fake account, second account. Nah itu yang kalau misal kita harus gali media sosial, semakin besar. Itu di situ memang banyak fitur sosial media memberikan kebebasan seperti itu. Berekspresi tanpa takut di judge. Mereka bisa menunjukkan sisi aslinya di situ, tanpa orang lain tahu. Itu yang lebih bahaya juga. Tapi terus yang tahu siapa kalau orang lain? Dia sendiri dan Tuhan. Terus kalau cuma mau tahu dirinya sendiri, anak-anak ya, anak-anak Genzi itu ya. Iya benar. Second account itu. Jadi mungkin dia ini loh, ngelihat responnya orang. Kayak gitu loh. Maksudnya buat dia apa sih? Benefitnya dia bikin kayak gitu ya, ngelihat responnya orang. Kayak gitu. Oh suara ku didengarkan. Oh ini ku benar, pendapat ku benar. Kayak gitu loh. Mas di MyKopio, ngerekrutnya semuanya sekarang anak-anak Genzi ya? Wah iya Pak, pasti. Pasti ya. Bukan Genzi aja ya. Kita pakainya rasio usia. Rasio usianya mulai dari usia 30, itu paling tinggi ya. Sampai usianya 18 tahun. Jadi mayoritas 50% dari 30-19 itu dikuasainya ya anak-anak Genzi. Berarti kalau dari totalnya berapa sekarang karyawan SDM? Karyawan SDM itu totalnya 500. 500. Seluruh Indonesia. Dominasi Genzi mungkin ya ini secara ini aja mungkin kurang lebih hampir 70%. 70% ya? Ya sisanya itu kalau 10% mungkin saya bisa katakan itu posisi-posisi manajerial atau supervisor. Itu yang masih menyisakan XX-nya itu yang mungkin di... Masih ada X-nya Masa? Masih ada X-nya? X-nya ada Pak, rata-rata malah... Ownernya mungkin. My Kopi yang di Surabaya mungkin rata-rata untuk yang Gen X-nya masih banyak. Karena loyalitas 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Di posisi apa mereka? Lebih ke... Manajerial. Oh manajerial ya. Manajerial semua. Back office ya? Artinya bukan orang yang harus tampil. Ada operasional yang senior. Kita masih punya semua. Untuk Genzi-nya mungkin yang di operasional outlet. Kayak gitu. Personal outlet yang lebih mayoritas. Kalau yang back office rata-rata masih Gen X, Gen Y ada. Semuanya ada kalau Gen X-nya. Iya, iya, iya. Berarti memang, apa namanya, kalau di My Kopi O, seluruh proses rekrutmen-nya online sudah ya? Iya, hampir di semuanya online. Hampir di semuanya online gitu ya. Dan kapan akan menggunakan cara-cara kayak tadi yang disebut-sebut Mekdi dan... Nah, ini terkait dengan dampaknya ya, dampak untuk perusahaan ya. Jadi kalau teknologi pasca pandemi ini ya, teknologi rekrutmen, itu memang dampaknya lebih ke investasi teknologi itu yang mahal. Ya, teknologi nggak murah itu sebenarnya, Pak. Oh, gitu ya? Kalau misal beli, itu biayanya cukup tinggi. Bisa mencapai 100 juta ke atas. Bahkan ada yang hampir setengah M juga ada. Itu apa? Untuk full... Aplikasi gitu? Iya, aplikasi. Jadi sistemnya aplikasi kita beli. Tapi kalau untuk mendevelop sendiri pun, kita butuh tenaga ahli yang memang mumpuni. Kalau dulu saya di Coca-Cola, itu developnya semuanya dari internal. Jadi untuk biaya bisa lebih ditekan. Kalau yang di luar sana, itu kebanyakan banyak yang beli ada yang develop sendiri. Jadi tinggal milih aja. Tetap tantangannya adalah untuk investasi teknologi ini nggak merogok-kocek yang murah. Tinggi juga tantangannya di situ perusahaan. Jadi kalau perusahaan mau lebih efisien, ya bayar lebih. Kayak gitu. Harus keluar lebih. Kayak spend money-nya lebih. Banyak untuk teknologi ini. Ya. Apakah dengan kondisi yang seperti sekarang ini, dengan rekrutmen yang online itu, masih perlu strategi-strategi tambahan nggak untuk bisa menjaring, supaya kita benar-benar mendapatkan karyawan yang paling terbaik gitu? Masih. Masih tetap. Masih tetap butuh. Karena yang tadi sudah dibahas yang kedua tadi ya, terkait dengan kepekaan aware. Kita sebagai rekruter, kemudian tahapan-tahapan ini harus, timeline-nya harus jelas. Kayak gitu. Kalau timeline-nya nggak jelas, itu juga menjadi hambatan. Hambatan, meskipun sudah efisien online, tapi untuk prosesnya tetap kita harus punya. Dari jarak tes A ke tes B itu berapa hari? Tes B, tes C berapa hari? Itu kalau misal memakan waktu sudah melewati batas ya, misal satu minggu lebih atau dua minggu lebih, itu biasanya pengaruhnya ke rekrutmen, istilahnya image rekrutmen-nya. Lebih ke kayak misal untuk pelamar ya, kok lama sih? Padahal hasilnya udah ada tuh. Kan dia merasa sudah di interview online, berarti kan sudah ada hasilnya. Atau dia sudah merasa di psikotest online, berarti sudah ada hasilnya dong hari itu. Tapi kenapa harus lama? Akhirnya momen-momen tertentu akan kehilangan kita. Jadi kayak kehilangan, misal dia sudah antusias, kita sudah mendapatkan orang bagus, dia antusias, Tapi karena proses kita kelamaan, mereka sudah keterima tempat yang lain gitu. Iya benar. Didapatkan oleh orang lain atau perusahaan yang lebih cepat dari kita. Berarti strateginya ada timeline. Ada ini. Iya harus ada timeline ya. Apa namanya, diskresi ya? Diskresi. Oh iya ya, kalau bahasa kepolisian. Bahasanya itu. Supaya lalu kita saya lancar kok, diskresi gitu. Harus ada, kayak misal kita harus perhatiin terus dia. Oh ini kayaknya ini oke nih, gak bisa ini feeling saya. Berarti ada diskresi, lewati semuanya kita akan gali dia lebih dalam gitu ya. Ada komentar, Munafi? Iya. Jadi, dan itu mungkin tentang timeline itu, juga bisa diinfo ke, apa namanya, ke kandidat gitu. Jadi kita sampaikan, bahwa oh ini seleksi, misalnya dari aplikasi kan ketika masuk, kita batasi misalnya waktunya 10 hari gitu ya. Sekarang 10 hari sudah lama loh, Mas Yul. Lama banget kalau 10 hari. Karena harian kita sudah bisa dapat ratusan, seperti itu, sehingga yang bisa kita proses. Tapi pokoknya, Padahal dulu itu kalau ngelamar itu, Dua bulan, dua bulan. Hampir satu tahun malah. Atau selalu, gue lupa gila. Betul, betul. Iya, iya. Iya, iya. Jadi mulai dari, ini pemasukan dokumen lamarannya lah, mereka boleh apply tanggal sekian sampai sekian. Nanti seleksi administrasinya gak apa-apa, apa-apa, masuk-masuk di dalamnya, maksudnya paralel tengah-tengah waktunya, diinsert di dalamnya tanggal berapa sampai berapa gitu. Jadi terus tahapannya apa, nah itu juga perlu diinfo ke kandidat, karena anak sekarang, atau orang sekarang itu butuh apa ya, kejelasan, kejelasan tadi, setelah ini apa, 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 terus waktunya kapan nih, kayak gitu. Seperti itu, jadi itu waktunya bisa di, bisa di stage saja awal, dan kemudian untuk prosesnya, juga mungkin untuk menghemat waktu, kita bisa sampaikan, kalau Anda tidak dapat panggilan, sampai dengan tanggal batas waktu masing-masing, berarti ya, dia gak sesuai, atau bisa jadi akan masuk ke bank data kita, sehingga, supaya kemudian ya itu tadi, gak jadi pertanyaan, dan gak nunggu, karena sekarang ini gini mas, tadi juga kaitannya dengan, bahasa ininya itu, employer branding, jadi, apa ya, image tentang perusahaan, itu menjadi penting buat pelamar gitu ya, jadi, image-nya seperti apa, nah itu, salah satu menjaga employer brandingnya, tadi itu kejelasan di dalam proses rekrutmennya, seperti itu. Jadi branding itu sekarang gak cuman ke, apa namanya, konsumen, tapi ke employee. Ke perusahaan, employer, jadi perusahaan yang akan menge-employe karyawan, itu harus punya, apa ya, image yang bagus lah, reputasi yang kayak gitu mas, seperti itu, itu penting buat mereka, apalagi anak-anak sekarang kan, ya karena ininya, eranya, era media sosial, pokoknya yang kelihatannya, wah itu bagus buat mereka, betul, betul, yang kelihatannya wah gitu, jadi, apa, itu penting buat kita sebagai perusahaan, untuk memperhatikan hal itu gitu mas Hadrian. Iya, ya oke, baik, ini ada Pak Romy yang baru masuk ya, tadi dikatakan untuk posisi di lapangan itu, agak susah, kalau rekrutmen menggunakan sistem online, bagaimana dengan rekrutmen marketing, dengan sistem online, apakah bisa mendapatkan marketing yang handal? Oke, Mas Hadrian yang mungkin. Oke, ini marketing sudah saya lalui kemarin ya, jadi untuk mencari marketing itu tahapannya, kalau dari saya sendiri pribadi, itu bisa menggunakan online di awal, itu lebih mudah, kita bisa lihat kalau memang, kalau memang kita butuh marketing kan, kita sudah punya istilahnya, core skill dan core value ya, secara personality ya, untuk penilaian di awal ya, itu kita pakai di situ, apakah memang orang ini menggambarkan orang marketing nggak sih? itu secara umum ya, secara umum orang marketing nggak gimana penilaiannya itu, biasanya kita lihat di awal. Terus kemudian untuk tahapan yang kedua, saya kemarin juga psikotestnya online. Psikotest online, oke. Dan memang di tahapan yang terakhir akhirnya, tahapan terakhir interview bersama user, itu kita lakukan secara offline, karena lokal. Kalau misal dia dari luar, kita sediakan akomodasi dari luar untuk datang ke sini. Tetap bisa dilakukan secara online. Saya rasa hampir sama seperti back office ya, nanti endingnya adalah, kalau marketing itu lebih ke, setelah dia diterima, kita bisa melihat dia oke atau nggak oke, ketika kita buatkan task ya, atau tugas buat dia project selama beberapa bulan, untuk masa, misalnya masa probation ya, misalnya 6 bulan atau 3 bulan, itu bisa kita ketahui di situ, apakah dia oke atau tidak oke-nya. Kalau marketing, kalau marketing dinilai di awal itu sulit sekali Pak, secara performance. Mungkin kita hanya bisa melihat dari background, latar belakang sebelumnya, historinya, dia pernah bekerja di perusahaan mana saja. Tapi untuk secara kita sendiri, menilai apakah dia cocok untuk perusahaan kitanya, itu memang penilaiannya lebih ke masa probation-nya. Kalau dia dapat target, sudah di probation oke, di 3 bulan, 6 bulan ditambah lagi, ternyata dia oke, berarti oke. Tapi kalau dari awal udah, probation sudah gak oke, kemudian bulan ke depannya, pasti kita akan ragu. Jadi kalau marketing online, lebih cepat, lebih baik. Sama kalau marketing nambah satu lagi, apa track record, apa namanya, check reference. Check reference. Itu soalnya, kadang kan gini, orang marketing itu kan orang yang pintar, banyak akalnya gitu kan. Nah itu tadi ya. Check history-nya. Check soal, check reference. Jadi misalnya pernah kerja di mana-mana-mana, nah kita check reference lah. Karena itu, saya pernah sih ngalami gitu, jadi benar-benar kayak kasus-kasus barusan ini, dia pabrik perusahaan rokok, tapi di luar Jawa. Jadi ininya, rokoknya, gak tahu dibawa kemana, mobilnya tinggal ada kayak gitu. Oh iya, iya, iya. Kriminal itu berarti maksudnya ya. Iya, iya. Jadi maksudnya, Iya, iya, kalau udah kriminal ya. Betul, kriminal kayak gitu. Maksudnya, karena gak check reference. Dan ternyata, apa yang dia tulis di semua pengalaman kerjanya itu, itu tidak benar. Jadi karena kita gak, gak check reference itu. Iya, check background ya. Check background. Check background. Oke. Itu Pak Romi, mudah-mudahan dari Ibu Novi melengkapi ya. Gak masalah dengan sistem online, tapi memang takes time ya, karena marketing ini kan butuh pembuktian di lapangan ya, untuk target-targetnya begitu. Kalau untuk yang barista-barista itu gimana proses rekrutan? Oh barista beda Pak. Gak ada request khusus, kalau ditempatkan. Barista itu harus datang, kita tes langsung di tempat. Tapi mungkin di proses awal tetap online? Iya, bisa online, bisa enggak. Tapi kebanyakan yang saya lakukan untuk barista, langsung aja datang. Karena request khusus. Biasanya dari user minta khusus. Iya, iya, iya. Carikan orang deh, kayak gitu, kapan harinya? Kita langsung seleksi di hari itu, saya suruh pakai mesin langsung. Kayak gitu. Misalnya dia barista usia pengalamannya 1-2 tahun, berarti dia udah biasa tuh pegang mesin, langsung dikasih ke mesin. Kalau misalnya untuk fresh graduate, kita biasanya datang, kita tanya-tanya ini apa alatnya? Jadi biar dia langsung tahu. Lebih khusus sih Pak kalau yang barista. Barista kitchen, itu khusus. Kitchen ya, oke. Oke, berarti itu yang Bunofi bilang di awal tadi. Teknis. Yang teknis, yang enggak berlaku ya. Sistem online harus tetap dengan cara-cara kayak begitu. Nah, dari apa yang sudah kita diskusikan sepanjang hampir satu jam ini, kalau Mas Adrian, kalau soal efisiensi pasti oke lah ya. Yang online itu pasti lebih oke. Tapi itu pun juga harus masih dilengkapi dengan bla-bla-bla-bla. Nah, sebagai closing statement-nya apa? Jadi untuk pembahasan rekrutmen ya, dari masa pandemi atau pasca pandemi, pasca pandemi. Sebenarnya hal yang paling ditentukan adalah untuk keberhasilan rekrutmen sendiri. Itu kita harus punya patokan. kita sudah harus menarget diri kita sendiri. Istilahnya GPI ya, kalau dari saya GPI. Kita itu artinya HR ya? Iya, rekrutmennya harus punya GPI sendiri. Dan itu disesuaikan dengan budaya perusahaan seperti apa. Oke. Kalau misal kita hanya menarget, hanya di awang-awang ya Pak ya, oh bagus, ya gini enggak bisa. Kita basis data kan. Oke. Jadi kita harus tahu tuh, dalam jangka waktu satu tahun, ini perusahaan butuh manpower berapa? Kayak gitu. Kemudian rasionya untuk pemenuhan manpower, itu kita harus tahu berapa. Karena kita bisa tahu berhasil tidaknya dari rasio awalnya. Dari rasio mulai turun lagi. Dari rasio sekian, yang kompeten berapa? Yang kompeten berapa? Yang kompeten berapa. Dari kompeten berapa, yang long term berapa? Atau turnover-nya berapa? Nah, itu bisa dikatakan gagal atau berhasil dari situ. Jadi rekruter memang rata-rata QPE seperti itu. Oke. Biasanya. Baik. Bu Navi, sebagai closing sirono juga dari diskusi kita? Iya. Jadi kalau kita mau rekrutmen, sebenarnya makin banyak alternatif caranya. Sekarang ini ya? Seperti itu sekarang ini. Termasuk kapan hari saya, ini nemu cara baru lagi, yang ini, sidik jari. Dan itu bisa online. Dan itu hasilnya, satu jam keluar dan hasilnya berapa? Puluh lembar, tiga puluh lembar. Itu jadi kalau misalnya ini yang teman-teman psikologi ya, itu hasil dari DISC-nya keluar, hasil papi ada, hasil IPPS ada gitu. Jadi tapi dikombinasi. Jadi ini ada orang yang kemudian, namanya Pak Siapa gitu, dia yang menciptakan alat itu. Jadi itu benar-benar. Kan saya ini orang psikologi, yang nggak pernah ngetes diri saya sendiri gitu kan. Terus iseng-iseng lah, karena waktu itu ada pameran di Jakarta, terus saya ini gitu, dan dapat free karena kita ada expo di sana. Terus itu pakai cuma sidik jari, jadi saya ngalami sidik jari itu nggak sampai 10 menit lah, pokoknya kayak lagi mau ngandusim tuh loh. Sudah, terus sama dia dimasukkan, nggak tahu tinggal jalan-jalan, nanti pas break saya masuk ke psiku lagi. Keluar. Sudah diserahkan ke Mas Luki hasilnya? Oh nggak sih. Loh, 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 loh. Nah, disitu tuh saya bersaksi sebagai seorang praktisi di bidang apalah psikologi yang kayak gitu, dan orang HR, itu toolsnya itu kalau kita ini nggak ketemu orang sama sekali, itu bisa menggambarkan 80 persen. Profil garis besarnya. Maksudnya dalamnya nggak ya, kayak kita ngetes-ngetes pakai papi. Tapi maksudnya itu, apa namanya, Hanya memasukkan sidik jari saja tanpa ini ya. Betul, ini pinternya orangnya yang menghubungkan antara ini garis-garis sidik dengan tes psikologi yang kayak gitu. Luar biasa. Luar biasa. Dan itu dari berbagai alat psikologi, yang kalau kita orang psikologi kita ngerti, ada minatnya, segala macam, itu nyambung di situ. Yang buat saya ini masih nggak kepikir nyambungnya dia dari mana. Kayak gitu. Itu pakai tools itu, selain tadi itu wawancara pakai AI yang kemudian langsung keluar hasilnya, tes psikologi sudah banyak, seperti itu. Jadi benar-benar makin banyak kemudahan, tapi tetap kita ini harus memilih cara yang tepat gitu ya. Jadi untuk mendapatkan the right man gitu, and the right place, itu tadi metodenya nggak bisa dikebiahuiah sama kayak gitu. Jadi barista itu juga harus datang, orang kitchen juga harus datang. Karena mereka harus praktek kan kayak gitu mas. Kan nggak bisa, eh praktek kok masak gitu. Terus sama eksakannya, hmm sedap gitu. Aroma online ya bu. Aroma online. Dan terus cium dari sini. Jadi harus memilih cara yang tepat, termasuk kalau misalnya sekarang ini, ya ini saya nggak tahu, apakah banyak orang yang tahu atau tidak, mengapa sampai harus ada konsultan untuk, menggunakan jasa konsultan untuk rekrutmen. Karena bisa jadi satu yang paling gampang. Ada orangnya di sana, tapi waktunya, maksudnya rekruternya ada, tapi waktunya nggak nututi. Atau orangnya nggak kompeten melakukan. Atau misalnya ada, bukan pejabat lah, pemegang jabatannya itu, orangnya masih ada, tapi kita sudah, apa ya, orang ini nggak kompeten, kita tidak akan tempatkan orang itu di situ lagi, lagi cari ganti. Nah kalau itu rekrutmen dilakukan sendiri lah, ketahuan. Eh itu iklan buat siapa ya, kok jabatannya jabatan saya. Ada yang seperti itu. Atau kalau perusahaannya mungkin, brandingnya masih belum terlalu oke, kuat, pakai konsultan. Karena konsultan akan membantu, mendapatkan orang yang tepat untuk, kebutuhan jabatan mereka. Oke, oke, oke. Itu tadi mesinnya nggak ada di Surabaya. Saya mau, Bu Nabi Laki nanti tak kasihkan hasilnya. Oh itu tak, online di Surabaya Jidik Jari. Belum, belum ada. Itu kalau ada online, karena orangnya di Jakarta. Oke, ya menarik-menarik. Oke baik, kita akan tutup dengan kegiatan-kegiatan yang perlu di-share dari teman-teman Magnet Solusi Integra, mungkin banyak yang bisa Anda manfaatkan, Sahabat Merkuri. Silahkan Bu Nabi. Oke, ya jadi ini karena ini februarnya sudah habis, maka saya bicara di Maret, 9 Maret kita buka pelatihan dan sertifikasi training of the trainer dan administrasi perkantoran di 9 Maret, 22 Maret pelatihan dan sertifikasi pelayanan lima, ini BNSP juga sama yang tadi, semua yang kita BNSP, dan 27 April masih lama, ini pelatihan dan sertifikasi MSDM. Kayak yang sekarang ini sudah jalan, tinggal yang ini akan buka di bulan Maret-Maret ini. Ya, ya. Selain 08.11.340.557. 5557 itu yang aktif Bapak IG? Yang aktif IG, terus kemudian Youtube, kita juga manajer solusi sama LinkedIn. LinkedIn juga ya, jadi alamatnya kalau yang IG apa? Maret solusi integrasi itu visiannya di sana Mas. Ya ini mungkin, tidak usah saya lanjutkan pertanyaannya untuk minggu depan saja, karena masih belum hafal. Ya belum hafal, harus belajar dulu. Oh ini ada webinar series, masih ada satu seri, yang mental health ya. Mental health ya, oke, 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 baik. Mas Adrian, Mas Turun, sangat kehadirannya. Makasih ya Mas. Makin sukses buat MyCopyo Group. Amin, amin. Ya, ya, buatnya dengan juga. Terima kasih juga, sukses selalu untuk Mercury FM. Terima kasih banyak, saya lihat kita semua. Bu Nafi, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, sampai di sini, Dialog Solusi STM, saya Aldi, mewakili para narasumber pamit, kita ketemu dalam dialog dengan topik dan narasumber, tamu yang berbeda minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.